hai 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 gantum YouTube channel stay with me yang tutup sukses tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan Puji Tuhan akhirnya pin adsense saya sudah saya terima dan sudah saya ambil dari kantor pos terdekat di rumah saya Oke kali ini saya ingin membantu buat kawan-kawan youtuber pemula bagaimana cara verifikasi pin adsense daripada kalian kebingungan nonton video sampai selesai semoga membantu kita salam youtuber pemula kita cek it out aja Oke langkah pertama adalah kawan-kawan buka dulu pin adsense nya pernah upload itu lihat kita buka-buka ya setelah itu akan tertera enam angka yang ada pada Google adsense sekitar ini saya menunggu untuk pin adsense ini selama tiga minggu ya jadi buat ya kawan-kawan harap bersabar kalau belum datang juga pin adsense nya biasanya 2-4 minggu baru sampai enam angka yang tertera di dalam tamplot tersebut ya Nah setelah kawan-kawan sudah tahu 6 angka di dalam pin adsense nya berarti yang salah pertama Sudari ini udah siap yang kedua kita langsung ke Google adsense ya kali ini saya gunakan laptop supaya lebih puas yang melihatnya langsung saja kali ini saya gunakan Google Chrome tonton langsung ke Google Adsense ya nantikan aja disini Google Adsense dari HP juga bisa ya sama aja setelah itu klik nanti dia loading dulu setelah itu eh tampilannya akan seperti ini ya nih nah oke setelah kawan-kawan sudah punya tampilan seperti ini kebetulan ini bukan akun adsense saya saya akan alihkan dulu ke sini ini ya akun Google Adsense saya Oke setelah kawan-kawan sudah tampilannya seperti ini layar dashboardnya tampilannya kita lanjutkan kebetulan kalau laptop tinggal Scroll kebawah ya nih langsung aja klik tanda verifikasi gini Oke setelah kita klik ini masukkan tin enam angka yang ada di ini amplop tin adsense yang sudah kita terima dan yang ditampil dari kantor pos kesempatannya hanya tiga kali ya dan usahakan jangan sampai salah setelah kita cek berkali-kali dan sudah benar langsung saja kita klik kirim Oke kalau tandanya seperti ini terima kasih telah memberikan pin alamat penagihan Anda telah verifikasi Oke tahap pertama sudah selesai kita lanjutkan ke tahap berikutnya selanjutnya kita akan langsung ke metode pembayaran untuk memasukkan bank atau nomor rekening kita pada Google Adsense untuk menerima pembayaran langkahnya adalah coba saya refresh dulu ya sekali oke sudah saya refresh ya sudah saya refresh kita langsung klik aja ini tanda saldo nah setelah itu kita klik lihat pembayaran setelah itu kita tunggu dulu proses loading yang penting kawan-kawan santai aja tenang aja bursa terburu-buru ya setelah itu disini di bagaimana Anda menerima pembayaran langsung saja kita tambahkan metode pembayaran selesai kita tunggu dulu nah disini tampilannya seperti ini ya kalau sudah seperti ini berarti kawan-kawan sudah benar langkah selanjutnya kawan-kawan ambil dulu buku tabungan atau nomor rekening ya dan bank yang ada di Indonesia di sini ada nama-nama banknya ya kita isi dulu nama pada rekening ya jangan sampai salah nama sesuai pada buku rekening kawan-kawan Oke saya isikan dulu ya nama rekening dan nomor rekeningnya Oke setelah kawan-kawan mengisi nama pada rekening terus nama banknya apa sini ada pilihannya kawan-kawan scroll aja dari mana ini terus masukkan nomor rekening ya jangan sampai salah setelah itu kita akan simpan nah Ops kebetulan berarti tidak boleh menggunakan tanda penghubung ya jadi kalau kita menulis nomor rekeningnya tanpa tanda penghubung supaya kawan-kawan nggak kebingungan ya Oke saya hapus dulu tanda penghubungnya supaya bisa oke setelah tanda penghubungnya saya hapus saya coba lagi simpan ya Apakah bisa nah kita klik simpan ya oke ternyata sudah bisa kita tunggu proses ini ya nah disini disebutkan bahwa Google juga akan menyetorkan kurang dari seribu rekening bank Anda dalam waktu tiga hingga lima ribunnya buka halaman metode pembayaran dan masukkan jumlah setoran yang tepat nah kita oke kan oke nah setelah ini ini akan tampil seperti ini ya Nah disini kalau tampilannya sudah seperti ini selanjutnya adalah email ya email yang masuk ke Google Adsense kita keping email Google Adsense kita saya coba refresh dulu apakah ada perubahan atau tidak ya setelah kita melakukan verifikasi pin Google Google Adsense Oke disini ada dua ya Nah disini yang pertama adalah ini kan yang pertama tadi ya di verifikasi halaman ini yang sudah kita lakukan ya setelah itu kita lihat email masuk ini saya telah melakukan rekening bank rekening bank ini sebelum dapat digunakan pertama-tama hijau transaksi rekening bank Anda dan temukan setoran jumlah kecil dari Google dan waktu 2-3 hari kerja lalu masukkan jumlah tersebut di Google Adsense untuk memverifikasi rekening bank Anda login ke akun Adsense Anda di sidebar pilih pembayaran Oke berarti setelah kita sampai di tahap terakhir tadi berarti kita harus nunggu lagi 2-3 hari untuk menunggu itu berapakah jumlah yang dikirimkan oleh pihak pihak Google Adsense ke rekening bank kita ini dan jangan sampai nanti salah kita masukkan berapa jumlahnya ya nanti saya akan buat juga di judul ini supaya tidak ada untuk salahkan oke pada tanggal 25 Maret 2021 telah mengubah metode primer terutama SMPG di Google Adsense demikah mana-mana meninjau metode primer terutama kita tidak ada pertanyaannya jadi seperti itu aja dulu untuk part satunya untuk part 2-nya setelah saya menunggu atau menerima transporan dari Google Adsense untuk verifikasi rekening bank kita supaya kita bisa menerima transporan dari Google Adsense setiap bulannya biasanya youtuber itu gajian itu tanggal 21-26 terima kasih telah menonton sampai selesai don't forget to subscribe like dan comment see you again to the next video bye 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 Terima kasih.